hai hai assalamualaikum guys jadi hari ini aku lagi ada di lembang dan selama di lembang aku nginep di Villa Bening Lembang jadi Villa Bening itu tuh Villa tapi banyak gitu kayak klaster gitu loh banyak banget ini orang yang punya bener-bener orang kaya ada kenapa orang kaya karena klasternya bagus banget kayak rumah berbi guys kalian bisa lihat itu rumah berbi banget bisa lihat nah terus habis itu sebelum kita masuk ke dalam kita mau lihat di lapangan ini ada bunga ini bunga bener-bener kaya bener-bener ini ada bangku taman dan di bangku tamannya ada bunganya asaf Rulo sekaya apa ini orang yang punya dan juga dia punya gerobak guys bisa punya gerobak bunga bayangin udah punya gerobak bunga ada bunganya asaf dan viewnya bagus banget dia milih tempatnya tuh strategis banget sih aku nggak ngerti kenapa pasti ini yang punya orang pinter dan kaya tentunya nah aku di klaster di nomor empat ini aku nginep di sini guys enak banget dah sumpah Assalamualaikum dan lagi ada yang masak ibunya keren nggak udah nginep terus juga ada yang masakin udah kaya rumah sendiri ini juga ada yang lagi makan eh kaget perasan kaget yang lagi makan tadi ya Enggak itu ada temen kita di sini udah kaya kamar hotel banget kan guys ini ada satu kamar terus Oh iya kalau kalian yang suka banget sama kawih yang luar-luar viewnya luar ternyata ini tuh viewnya bagus banget ini ada bangku kemarin ini bangku seharusnya ini bangku tempat makan ini tuh viewnya bagus banget nih biasanya kan orang-orang sekarang kalau dari snapgram mungkin ya Hai good morning ha udah kayak bahagia banget tapi terus disini emang bikin bahagia banget karena viewnya bagus banget langsung ke rumah-rumah gitu memandangannya udah kayak indah nggak udah kayak di wallpaper-wallpaper ya dan di kamar satu ada eh di lantai satu ada meja makan meja makannya muat enam orang eh iya enam orang terus juga ada air minum ada gas jadi kalian nggak usah ketakutan kelaparan tengah malam karena udah disediain air minum sama gas sama miyako kalau kalian memasak nasi eh maafan mejikir ya eme jikom noise sama kamar mandi kamar mandinya bagus banget dikai hotel terus ada air panasnya guys lembang kan tinggi banget ya buat kita yang badannya itu Riki itu jadi harus pakai air panas lanjut ya kita ke atas sembari menunggu ibunya masak kita lebih video Oh ayo yuk ayo belok kiri lalu belok kiri lagi itu ada kamar mandi lagi nah ini kamar mandi udah sampai tadi tuh hai 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 ada wastafelnya dua cuci tangan keren banget kan jarang-jarang kan lu kalau ngeliat orang sederhana cuci tangan di wastafel biasanya dikeran biasa terus ada komer lagi ini gambarnya begini kayak komer buat anak-anak ini berantakan saya guys tapi bagus kan terus ada satu komer lagi nah ini dia ini kamarnya gede kayak cukup buat bertiga orang ini seharusnya satu-satu guys jadi dipisah gitu tapi karena temen kita kemarin ada yang menyusup menyusup jadi ini disatuin jadi besar dan ini enak banget tau sendiri kan nih nya lembut terus juga bikin hangat banget padahal ini nggak pakai AC gitu tapi dingin banget sampai temen aku tuh kemarin pas tidur pakai kos kaki gitu bener-bener udah kayak nenek-nenek nggak tahu lagi gitu nah terus disini ada ruang ini sebelumnya ini enggak ada orang di sini guys tapi enggak tahu mungkin mau masuk in frame gitu enggak apa-apa dan wah di lantai dua viewnya lebih keren nih ya satu dua tiga bagus bagus gua dan ada balkonnya ini balkonnya ini kita bisa melihat rumah rumah BRB rumah BRB yang ada di sekitar kalian pernah gak sih punya rumah BRB dulu waktu SD punya kan nah bentuk aslinya sebenarnya kayak gini nih guys no itunya ada kaca-kaca kaca-kaca ntar ada orangnya di dari no kan dari luar ada orangnya aku pengen kasih tahu kalau kalian mau ke Villa Bening di sini tuh deket banget sama Taman Strawberry sama tangkuban perahu banyak deh wisata-wisata lainnya dan juga ini tuh enak banget wilayahnya bener-bener sejuk banget buat kalian yang pengen acara keluarga acara gathering acara kumpul-kumpul cocok banget dah kalau disini nih beneran dah terus harganya juga terjangkau kayaknya nih ya mulai 2.500.000 terjangkau kan buat kalian yang kaya tapi terjangkaunya hahaha eh udah gitu aja ya guys aku kasih tahu tempat penginapan aku yang ada di Lembang buat kalian yang mau datang ke sini jangan lupa di cek Instagramnya selesai Villa Bening Lembang Oke udah udah abis ini kita mau ke pasokan house later semuanya guys jadi hari ini kita mau metik-metik strawberry gimana ngutih-ngutihnya ikutin habis ini kita harus mendaki bunga-bunganya bagus warnanya serata gitu sesuatu serata tuh apaan enggak tahu pasnya nunggunya bareng gitu enggak ada yang kecil sendiri enggak ada yang gede sendiri nah ini dia bentuk pohon-pohon stroberinya lucu-lucu banget kan dipot-potin gitu guys dan banyak banget ada berapa teras gitu nah ini bunga-bunga yang ada di sekitarnya gitu lucu ya dong stroberinya ada yang merah ada yang putih gitu udah Iya kalau kita mau memetik stroberi kita harus belanja di kafenya itu minimal 100.000 Nah nanti kita boleh demetik dan juga harga petikannya itu dihitung dari harga 20.000 sampai banyak deh pokoknya terserah gantung kalian mau milih yang mana Laban itu mau ada banyak enggak kalau ini salah ketik aja kali iya banget sih disini lelaban Oh salah bukan dia yang tipu emang kita enggak tahu enggak tahu memang disini sorry sorry bubur ayam siapa mau makan burayam untuk sambal sekarang kita mau memetik stroberi kok nggak ada lah mana stroberinya nih jangan-jangan dia kabur pengen dipetik sama kita segala-segala Oh no kali bel memadiung lewati lembah petik buahnya eh yang banyak kok nggak ada sih mencari stroberi dimana nggak ada loh itu tuh yang satu stroberi where are you ini banyak Pak ini banyak enggak boleh ya iyalah aku juga tahu eh kok stroberinya begini sih cara motongnya bagaimana ini gimana Kenapa nih Coba deh kalian lihat deh nih guys kok busuk sih guys ini aku bingung mau metik yang mana kayaknya aku harus metik yang ini deh apa-apa ini busuk tapinya guys ini aja guys guys ini ini kok begini sih banyak ininya tanya banget Hai pak metiknya yang mana ya cara yang merah sih merah-merah ini pada putih-putih nggak apa-apa itu membun tepung namanya Oh jadi nggak papa Oh embun tepung embun tepung guys tembun tepung ngapain tepung terigu guys aku mau ini kita potongnya begini Wow aku suka banget sama stroberi kita taruh satu ini aku mau ambil ini nih ya guys lihat Om gue yang takut tiga empat-empat lima enam hai 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 semuanya setiap tujuh Wow ini gede banget guys ini gede banget delapan sembilan aku lupa 10 nanti kita mau timbang terus kita makan oke dua setengah kita tadi beli juga yang stroberi udah diambilin sama mbak-mbaknya ya pasti kualitasnya lebih bagus dong nih merah-merah banget ya bener-bener nih bener-bener sumpah nih ya kalian harus lihat ini merah bener banget guys bagus banget ini kita harus cocok di sini kita cocok disini terus ya terus habis itu kita makan Hai itu bukan coklat ternyata ini susu susu kental manis mendingan pakai gula sumpah daripada pakai susu Hai nah cobain lagi nih guys yang paling gede lah kita makan yang paling gede nih kita cobain kita cocok Hai ini barat kata pakai sawasnya kita giniin sampai dia bener-bener masuk Hai anjir bela hai 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 enak banget guys kalian harus nyoba stroberi metik langsung dan beli langsung di tempatnya maka karena ini fresh banget Oke ikutin aku terus ya daya hai 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 hai